Halo, terima kasih sudah mampir di channel itu saya kali ini karena banyaknya teman-teman yang minta disepilkan untuk pembuatan bangunan gelanggang olahraga badminton jadi ini saya coba review berapa sih dana yang kita butuhkan dalam pembangunan satu lapangan badminton satu bangunan gor gelanggang olahraga dengan luasan 15x48 dimana di dalamnya bisa diisi 5 lapangan badminton standar nasional kurang lebih seperti ini 15x48 jadi kita akan spill berapa sih biaya yang kita gunakan dalam menggunakan gelanggang olahraga indoor ini khusus untuk lapangan badminton dalam hal di segi struktur konstruksi baja jadi untuk bentangan setelah kita modelkan seperti ini nanti akan kita pecah ke gambar kerja contohnya seperti ini untuk gambar kerjanya kita pecah dari fondasi dari struktur bawah struktur tengah struktur atas kita detailkan detail-detail apa namanya fondasi dan kerangka struktur utamanya untuk bangunan luasan 15x48 kita memakai kolom utama kita memakai IWF 250 kolom praktis ini pakai IWF 200 warna merah sedangkan untuk balok regel kita pakai IWF 150 cukup untuk ketinggian bangunan ini untuk ketinggiannya ya untuk ketinggiannya untuk tinggi kolom seti kolom sendiri yaitu 58 meter sedangkan untuk nok as tengah itu hampir 11 meter 10,5 meter untuk as tengah bangunan ini di nok ini ketemunya 10,5 jadi setelah kita untuk rangka atap ini karena penggunanya dipreskan dengan lahan owner jadi kita memakai rangka talang dalam bisa dilihat ini untuk rangka dinding kita pakai gliding galvalum ya dengan beberapa penambahan ventilasi cahaya kalau saya bilang ventilasi cahaya karena di dalam lapangan badminton sendiri itu punya aturan harus ditiadakan angin yang berasal dari atas biar tidak mempengaruhi laju dari poknya itu tersebut untuk rangka dinding kita pakai CNP100 sedangkan rangka atap kita pakai CNP125 bisa dilihat disini jadi komponennya sebenarnya enggak banyak hanya kolom utama kolom praktis regel kuda-kuda kita pakai WF200 rangka dinding kita pakai CNP100 rangka atap pakai CNP125 dan untuk seluruh penutupnya kita pakai galvalum bisa pakai trimdeck spandex monggo terserah itu pakai galvalum aja 150 kalau bisa dengan ketebalan 0,35 sedangkan untuk barok regel kita pakai IWF150 yang sudah saya sebutkan yang untuk rangka talang kita pakai talang dalam karena kita preskan dengan lahan yang ada kurang lebih seperti ini jadi setelah dimodeling ini keluar gambar kerja ini sebagai dasar perhitungan kita dalam dalam menghitung kebutuhan rangka bajanya ya dari fondasi terus rangka bajanya sendiri joinnya plat dudukan dari rangka dinding plat dudukan untuk rangka atap kita detailkan semua join antara struktur fondasi dengan struktur bajanya juga kita detailkan jadi biar pengerjaannya juga mudah di lapangan kurang lebih seperti itu ini dari regel ya join regel pak kuda-kuda juga kita detailkan semua penempatan-penempatannya biar tidak ada miss pengerjaan pengerjaan di lapangan serta owner juga bisa ini ya bisa sebagai pengawas juga karena detailin gambar ini cukup mudah dimengerti juga jadi ini ada join di rafter juga kita sebutkan juga ada join sambungan dari rafter atau kuda-kuda karena kalau kita tanpa sambungan nanti terlalu banyak uang material bajanya jadi setelah kita detailkan baru kita kalkulasi kebutuhannya apa saja untuk bangunan Hai gelagang olahraga lah untuk diperuntukkan pulapan badminton dengan ukuran 15x48 jadi bisa dilihat dari struktur utama kolom IWF kita juga disini sudah kita detailkan ya kita detailkan juga nah bisa dilihat disini IWF 250 9 batang ini ini karena apa sedikit karena pemakaiannya hanya untuk kolom saja untuk IWF 250 sedangkan IWF 200 untuk kolom apa kolom praktis dan rafter sedangkan IWF 150 tadi saya jelaskan untuk balok legel jadi kita kalkulasi jumlah per batangnya berapa terus kita kalikan dengan bobot per batangnya jadi ketemu tonase harga material ini bisa eh ini ya eh loko pabrik tergantung daerah masing-masing kalau standar yang kemarin saya kasih untuk pergirogramnya 17500 itu sudah eh apa namanya input PPN dan lain sebagainya upanya 6000 untuk fabrikasi dan erection ya 6000 untuk jadi untuk pembentukan dan perakitan di lapangan jadi subtotalnya berapa tinggal digalikan seperti ini Hai terus CNP CNP rangka atau jumlahnya segini harga segini nah plat juga plat ini jarang orang ini ya jarang jarang tahu ya kalau penggunaan plat apa saja karena di gambar kerja juga saya saya detailkan untuk penggunaan plat jadi ukurannya juga jelas jadi biar tidak rancu saat pembelian dan pengerjaan oleh penggorong nanti penggorong kajah saat mengerjakan di lapangan seperti ini kita detailkan ukurannya biar lebih jelas karena disini sudah saya list untuk penggunaan plat plat 16 untuk base plate nya kolom utama plat 12 itu untuk apa namanya base plate kolom-kolom praktis pakai end plate nya kuda kuda dan lain sebagainya 8 ini digunakan untuk stiffener sedangkan 6 untuk rangka dudukan gording dinding atau atap jadi setelah kita runtut semuanya dari aksesoris ya jadi aksesoris part plastrik untuk talang dan lain sebagainya itu sudah saya list sampai trickstang dan sagrot penggunaan trickstang dan sagrot jadi kalau disini penggunaan trickstang dan sagrot itu kita langsung beli jadi jadi tanpa ada pengelasan di lapangan antara power dengan besi betul enggak kita beli jadi yang sudah diulir itu harganya perpanjang 1,2 itu 23 ribu part bijisnya jadi tinggal lebih bagus lagi nanti penggunaannya jarum keras juga kita pakai jarum keras M16 jadi bisa dilihat di gambar kerja juga letak dan peletaannya jarum keras dan trickstang untuk tariannya brushing kita pakai besi betul untuk meminimalkan harga juga karena kalau pakai seling juga terlalu mahal dan banyak aksesoris pendukungnya jadi kita pakai besi betul jadi seperti ini kita jelaskan juga tata letak apa tata letak pemasangannya jadi biar paham untuk ininya Pak ya apa namanya untuk Hai pengerjaan di lapangan terus bisa dilihat juga disini Hai berapa jumlah ini disini juga saya lampirkan untuk presinya ini isi kosong isi kosong isi kosong isi kosong isi-isi jadi Hai runtutan pemasangannya ini juga sudah saya jelaskan disini untuk dressing ya ikatan angin jadi setelah kita total untuk apa cat juga kita hitung jumlah baut juga kita hitung angkurnya juga kita hitung Hai jadi dari ukuran 15 kali Hai 48 dengan pengguna dengan di yang akan difungsikan 5 lapangan badminton kita menghabiskan kurang lebih 637 juta Hai juta itu di luar pekerjaan sipil fondasi klester dan aksesoris lainnya seperti dinding karena disini kan ada dinding setinggi 2 meter ya Hai jadi yang 6 meter kau dinding kalvalum sedangkan yang 2 meter ini dinding batal berarti seperti ini jadi di luar perhitungan itu berarti seperti ini jadi berarti total keseluruhan itu 19 ton terus kenapa ini enggak enggak dihitung kayak bau beratnya anda kita sebagai pemborong itu ini sudah masuk ke jasa ini ya ke jasa erection ya enggak enggak dimasukkan ke biaya pemasangan bau terus di ini karena owner langsung beli sendiri bisa beli sendiri bahwa angkurnya berapa ini sudah termasuk jasa proses erection jadi enggak enggak saya masukkan lagi ininya apa namanya biaya pemasangan kecuali atap jadi atap itu ada biaya pemasangan per meter persegi 15.000 jadi dari total penggunaan ukuran ini atap dan kleding itu kita tambahkan per meter perseginya 15.000 untuk pemasangannya di luar itu kayak cat juga itu sudah termasuk biaya apa namanya masuk ke biaya fabrikasi untuk cat primer ya di luar yang cat minyak sekundernya kurang lebih seperti itu jadi untuk total bangunan ukuran 15x48 itu dengan spek yang saya sebutkan dengan kondisi yang sudah saya tampilkan di video seperti ini itu di luar sipil aksesoris dari lapangan badminton juga di luar dari fondasi sipil termasuk fondasi dinding terus rabat lantai di luar itu ya ini khusus untuk struktur konsumsi baja kurang lebih mengeluarkan 637 juta jadi nanti yang membedakan kalau di jawa sama luar jawa itu karena satu harga materialnya sendiri kedua dari upah kurang lebih seperti itu jadi tinggal dirubah saja jadi untuk membangun suatu gelanggang olahraga dengan konsep yang seperti ini nah ini nilai investasi yang menurut saya kecil dan sangat menjanjikan semoga apa namanya ringkasan saya dalam video ini bisa membantu buat teman-teman yang karena rencana punya punya apa namanya punya rencana untuk membangun lapangan ya maupun lapangan futsal maupun lapangan badminton tapi kalau menurut saya lapangan badminton ini masih sangat belima donan sangat-sangat masih belima donan kurang lebih seperti itu terima kasih semoga membantu selamat menikmati